yo 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 welcome back to fakri hp motor vlog hari ini lagi-lagi gue dapet unit pinjeman unit test ride sebuah motor yang gak umum di Indonesia sama kayak test ride gue sebelumnya ya langsung aja sebenarnya ini namanya Patagonian Eagle motobi 250 tapi disini dijualnya sama Benelli kalian bisa lihat kan disini ada Patagonian Eagle motobi 250 bukan motomobil ya ada ini ada emblemnya Benelli jujur gue nggak tahu apa ya gue nggak tahu sama sekali tentang motor ini yang gue cuman nggak tahu sebenarnya motor ini mesinnya sama kayak Benelli TNT 250 dia dua silinder kenapa gue bisa bilang sama nanti deh kita review fisiknya dulu fisiknya motor ini kayak apa ya mungkin bisa dibilang kayak Harley lah karena gue enggak tahu Harley yang kayak gitu hal tipe apa pokoknya bagian depan standar bahkan depan standar ya lampu bunder ini bunder ada motobi di sini nah tak nomor kayaknya enggak ada yang bisa dia nggak bisa di eksplor banyak dari bodinya bagian belakang yang kayak gini Hai wih bannya sama kayak motor gua aja pirelis perdemon ya nggak sih Oh salah tak tahu Swallow ini Swallow nih bahan belakangnya ukurannya 130 per 90 bahan depannya 90 per 90 dia masih pakai apa sok belakang konvensional bukan angkat saya Don tapi terhitungnya kayaknya kecil nih enggak segede mt atau bison lihat bagian sepeda meter nah ini yang pasti kalian bingung ini kondisi enggak ke setang nih ya kalau masih ngerti lah kuncinya dari sini biasanya kan kunci on off kan tapi ada yang aneh dia kalau mau ngunci stang di sebelah kanan gimana tadi nih di sebelah kanan Hai kayak gini nih kuncinya set kalau mau kunci stang set set Hai nah tangannya kekunci ya kan jadi agak ya nggak repot tapi gimana gitu modelnya lah kita mau buka kunci stangnya masukin kuncinya puter kebuka terus kalau mau ngain mesin harus putar motornya dulu sini ada netral lampu dim ya kan lampu dim saya lampu sen kanan kiri Hai ada speed tapi enggak takometer nah tapi disini katanya sih speednya apa kecepatannya enggak dihubungi katanya kalau tadi gua coba nggak nyala Hai sudah udah meter standar lah di sini ada lampu pas lampu jauh klakson eh apa lampu sen klaksonnya klaksonnya aneh banget ini ada jat off dia masih mengandung bukan Ahoyah lampunya bisa dimati nyalain ada starter Nah kenapa gua bilang motor ini kayak Benelli mesinnya sama kayak Benelli karena bunyinya coba dengerin ya dua silinder dua silinder kayak tiga silinder dengerin bunyinya lebih garang ini anjir kapal standar memang bawahnya kayak gini kayaknya sih enggak tahu udah nggak paham gua gila bunyinya sadis banget lampu depannya kalau lagi nyala ya kayak gini ya emang model kayak gini ini cuma tenang dia kayaknya memang main lebih main ke mesin enggak lebih mementing nggak nggak terlalu mementingkan body balik ke belakang lampu remnya ya standar bolam lampu sennya juga bolam Oh ini buat pilihnya disini nih pake kakinya set Oh ya ini dua silinder nih ya akan dua ininya kan keluar segera dua no tapi bunyinya luar biasa Oh iya sama gue cuka nih doknya aduh pas banget buat bokong gua yang agak lebar tapi bokok lebar gini enggak bikin motornya tinggi ya nih tinggi gua ingat nih 167 cm Hai gua duduk bisa nampak dengan sempurna kalau di kanan kiri gua turun ya nampak dengan sempurna enak banget posisi readingnya juga ya pasti lu tahu semualah lu semua pada tahulah pasti motor gini pasti dengan nyaman banget dia tegak tapi baru relax nggak tegak yang harus kegep itu enggak baru tegak tapi relax tangan lu masih bisa nekuk masih bisa apa jadi ya relax oke dua pakai jalan ah Nuh buat di corner enak enak parah enggak enggak kerasa berat motor ini karena meskipun kalau gue ya gue gue pribadi ngeliat motor kayak gini Wah ini pasti berat nih bobotnya tapi tadi gue muter corner di sana tuh enak aja enggak apa enggak limbung motor lo nimble aja enteng gitu Oh gua salah gua salah kalau bilang nih motor mesinnya sama kayak Benelli Nata enggak kenapa enggak tarikannya ada Hai ada banget tarikannya adih ah Hai enak banget anjay Hai sumpah enak banget nih motor Hai coba tarik dikit sini ah wuuh tarikannya angisi lebih ngisi daripada Benelli daripada TNT solid daripada TNT tarikannya lebih ngisi ini daripada TNT sumpah nggak bohong wih kenapotnya nembak coy seneng gue kenapot bunyi nembak itu trak trak hai 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 lepas nembak nggak nembak enggak hmm kan hai 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 tampilan dashboardnya ya standar lah ya Hai Mita ya emang kayak gini motor tipe-tipe tipe apa yang ngomongin tipe-tipe Harley ya emang kayak gini motor tampilannya segera ada yang bisa enggak enggak wah gue tapi ya ya enak dilihat gitu loh hai 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 teman menyenangin parah suara kenapot nembaknya habis moong dododo dododo oh hehehe awas tapi kalau nggak biasa bisa kaget lo hehehe Oh iya sama ini buat gue sih ya buat gue minusnya spion spionnya oke keliatan tapi kok modelnya biasa banget nggak bikin motor ini gagah gitu loh mungkin yang bisa diganti spion aftermarket atau pakai spion nya TNT 250 kan modelnya kaya S1000A kan keren tuh modelnya atau pakai spion aftermarket yang lain minusnya sih itu pertama gue nemu minusnya di kenal pot eh apa kenal pot di spion gue kurang suka aja bentuknya oh ya tapi ini tanky nya nih masih model yang biasa bukan model rata jadi lu harus buka lu angkat ininya enggak model rata cuman teklik buka langsung buka gitu ini masih bisa lu ini harus masih diangkat ininya sama iya minusnya kalau dari sini ya supaya karena kecil banget anjir motor segede gini harusnya supaya karena terus ditanjolkan ya ini kecil banget menurut gue ya oke minusnya jadi dua ya supaya karang kelihatannya kecil sama spion yang gue nggak suka modelnya nah karena terlalu apa ya ringki enggak ringki tapi ya gue nggak suka aja modelnya ya lebih selera ya itu selera sih gue pendingin solar limiternya nih tembola limeternya nih parah gue nggak ngerti limeternya diberapa tapi tadi gue coba buka gas penuh nggak nyentuh limiter nggak paham deh gue karena kebiasaan nggak apa kebiasaan gue biasa ada biasa ada apa namanya ada takometer ini nggak ada takometernya tapi motor ini juara banget tarikannya dibandingin sama TNT 250 ya tarikannya tuh ada banget ngisi coba breakernya walaupun ga sempuk TNT 250 ini cukup buat gua untuk menurut jalan Bampi cukup karena ini ditunjang sama riding position yang enak banget karena riding position kayak gini tuh bikin tangan lo menyisahkan banyak pegas alami di tangan lo karena masih dia nekuk banget tangan gua tapi enak sih motor kayak gini tuh enak banget buat kecepatan cruising gitu RPM 7000 6000 gantung apa makanya jalan besar apa highway gitu kan enak banget ya sampai gini sambil ngerokok lah nggak jangan ngerokok sambil naik motor ya bahaya atau lu lagi kecepatan cruising lagi pakai motor ini sekalian sekalian main Pokemon Go atau gimana jangan main Pokemon Go naik motor nggak bahaya jalan cuk main HP bangsat aku mulai menikmati nih naik motor gini nih nyaman banget soalnya nyaman banget suaranya bikin gemes sama tarikannya tuh ada nggak berat-berat banget ini buan-buan-buan yang nggak berat banget ini enteng tarikannya Inazuma yang pernah gua tuba aja tarikannya nggak se-enteng ini tapi emang bunyinya motor dua gua cenderah Benelli bikin irgesem parah nggak ada capeknya naik motor ini makanya RG 700 belinya beli Harley nyaman ya oke poin ketiga yang gua nggak suka bunyi kelakson bunyi kelaksonnya ketika gua nyalain beda ketika gua ngeber motor ini gua ngerasa wewe tapi nggak boleh sombong ya di jalan ya nggak boleh arogan cuma ngerasa ngerasanya aja tapi berbanding kembali ketika gua bunyi kelakson ya bunyinya ya itu bukan-bukan suatu hal yang major banget lah itu gampang gantinya kan tinggal diganti pakai merek sebelah yang lebih-lebih stereo lebih nge-bass atau yang setelah kalian lah tapi untuk kelakson bawaan motor ini buat gua gua nggak seneng banget suaranya eh terus juga emang sih emang tipenya motor kayak gini pijakan kakinya enak banget dia agak kayak kedepan gitu kayak N-Max bisa selonjuran jadi ya bikin kaki lu bikin posisi riding lu semakin nyaman tapi kalian aneh nggak sih motor model kayak gini maksudnya model dengan Harley look itu bunyinya kayak tiga silinder kayak bunyi sport bike jepang lah kan bunyi sport bike jepang lah kan bunyi yang gini tiga silinder ke atas mungkin lah ya meneru gitu suaranya oh terus ini nih ini gua ada gigi dua RPM gua gantung nggak tahu di RPM berapa kaki berasa geter banget gua nggak tahu kenapa ini kaki kanan kiri gua berasanya geter banget nggak enak kan seharusnya motor gini buat cruising tuh enak buat gantung RPM gitu kan enak tapi gua nggak tahu ada pada motor ini apa mungkin karena unit test ride jadi jadi nggak fit oke jadi ini gua 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 review dikit lagi ya gua gua rangkum lagi minusnya dari motor ini yang pertama ini dari guju dari gua ya yang pertama nggak ada takometer gua nggak suka motor kopling nggak ada takometer gua nggak suka terus yang kedua itu apa namanya ini shock breaker yang terlihat kecil kurang gagah untuk motor dengan model seperti ini minus yang keempat bentuk sepion kok sepion ini selera ya selera karena tapi kalau tapi kalau buat gua 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 nggak suka karena bentuknya ringki coba bentuknya kayak sipionnya apa namanya Benelli TNT 252 kemarin kan modelnya kayak S10000 BMW S10000 kan modelnya keren ini modelnya apa ya kayak ringki aja gitu ya mungkin ini selera sih ya oke itu yang ketiga yang keempat gua gua nggak suka bunyi klaksonnya kan bunyinya tuh apa ya cempreng banget bunyinya tip-tip kayak kayak lemah banget mau bunyinya gitu nggak mencerminkan kegarangan dari motornya ini itu empat poin yang gua nggak suka dari motor ini selebihnya motornya tuh nice nice nicely nice heading position nyaman mesin galak dibawah terus bunyinya juga irgasem banget terus looknya tampilannya nggak mainstream dan ini mungkin ya sistem pengamanan ya di mana tadi yang gua tunjukin dia kalau mau ngeci stang tuh di sebelah kanan tapi kalau mau nyalain mesin di sebelah kiri itu kayaknya sistem keamanan yang yang baru gua tahu gua baru tahu terus seatnya tuh ground cleanersnya buat gua nggak tinggi-tinggi banget ya nggak tinggi lah ini hitungannya karena gua 167 cm bisa napak dengan sempurna kaki ketika kaki dua gua turun dua 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 jadi kayak gini menampakkan motornya kalau kalian pengen lihat lagi ya kan dia modelnya kayak Harley look gitu coba seorang dengerin seorang dengerin bunyi kenapunnya ya ini gila banget bunyi kenapunnya wah mantap wah udah udah jangan bisek lame banget disini jadi sekian aja review eh bukan review ya sekian aja nih test ride patah gunian Eagle Moto B250 dari Benelli semoga kalian suka dan semoga yang penasaran sama motor ini bisa terjawab dengan review yang gak seberapa lengkap dari gue jadi Fakry out ciao ya 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 ya